Buk pintu umur ibu 51 51 bu Terus Pintu ini Tahun pintu 26 2006 2006 Satu majikan Masya Allah Ini teman-teman Ya Allah Ini ibu ya Dari tahun 2006 Sampai sekarang Dan umurnya pun sudah 51 Masya Allah Semoga sehat selalu bu ya Assalamualaikum 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 Bu Jawa Bu Asalnya Bundi Banyuwangi Banyuwangi ini Bundi Buncar Buncarnya Bundi Sumber Sewu ke Mendung Sumber Sewu ke Mendung Apakah Bundi Pulau dia buncar lho Bu Oh dia bodoh-doh buncar lah Buncar juga mas Apa Banyuwangi Sumber Sewu Banyuwangi ini Banyuwangi ini Pulau Aslin Lamongan Banyuwangi ini Banyuwangi ini Banyuwangi ini Sumber Sewu Palurejo Palurejo Kalau Ini Mendung Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Baratnya mana Karawang Karawang Kerjanya di mana Ada di Apa sih Mbak Rumah Tangga Rumah Tangga Di Kiarong Di Panti Arong Di mana kan Cempaka 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 Yang masuk Jalannya masuk Dari itu kan Naik kan Macam perumahan-perumahan kan Banyak rumah orang Cina kan Kampung Cina Kampung Cina Jadi Ini sahabat-sahabat TKI Yang di Brunei Darussalam Ini lagi pada Liburan Nah Bu Pintan Umurnya 51 51 Bu Terus Pintan Brunei Tahun Pintan Lebih 2006 2006 2006 2006 Satu Majikan Masya Allah Ini teman-teman Ya Allah Ini ibu Ya Dari tahun 2006 Sampai sekarang Ya Dan Umurnya pun sudah 51 Masya Allah Semoga sehat selalu Bu ya Ini ibu Sama juga Saya disini sudah 12 tahun 12 tahun Bu Sekarang umurnya berapa Bu 47 47 47 47 Berarti 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 Gak Have Tidakthada Tidak Tidak Bukan Tidak Belum M faced Tidak Silahkan sebelumnya dimana sebelumnya di rumah pas rumah pas berapa tahun di rumah pas tiga tahun berarti kan sudah lama di Brunei ini majikan baru baru satu tahun nanti masuk YouTube dilihat YouTube saya nanti di subscribe tolong dibantu di subscribe nanti biar channel saya berkembang ada nah sahabat semua yang berada di Brunei Darussalam apapun dimana tempat lain kali ini saya ketemu dengan seorang ibu ibu yang berasal dari Baniwangi dan sudah di Brunei Darussalam itu 16 tahun dari mulai gaji 200 sampai sekarang gaji 340 dan yang saya salut saya salut banget dengan gaji segitu Ibu ini bisa membeli dua rumah bisa membelikan apa-apa untuk anak-anaknya di kampung ini yang luar biasa saya salut betul itu salut guys ibu semoga panjang umur saya selalu dimurahkan rezeki dan tetap istiqomah dengan keikhlasannya dalam saya tidak mau apa ya bertanya tentang yang banyak-banyak tentang ibu yang penting ibu NJ dengan pekerjaan ibu saya ikut senang dan ikut bangga ini warga negara Indonesia walaupun sudah usianya saya sudah 50 51 tapi terpertahan di Brunei dengan gaji yang sedikit ini membuat saya terhadu betul-betul terhadu subhanallah ya Allah semoga dipanjangkan umur dan murahkan rezeki oke sahabat-sahabat ini bisa buat motivasi buat teman-teman yang diperlindungi salam jadi intinya bukan gaji tinggi atau gaji yang besar yang membuat tenang sebetulnya nah yang membuat tenang adalah gaji sedikit banyak bersyukur ini misi ibunya ini seperti itu jadi artinya tenang ya Allah semoga diberi umur panjang Bu ya semoga COVID ini pun cepat terlalu ini satu lagi pesen buat teman-teman satu lagi ini dalam keadaan apapun kita harus jalankan kewajiban kita jangan tinggalkan sholat seperti itu gimana ibu kekuasanya lancar semoga COVID ini cepat berlalu dan kita semua bisa cuci ke Indonesia bertemu dengan keluarga seperti saya bersama 3-4 tahun ini balik sebetulnya sudah waktunya balik cuci tapi masih dalam suasana korona seperti ini kita sabar kita dulu bertahan di sini dulu terima kasih ibu oke terima kasih buat keteh dan mbaknya semoga kita semua diberikan kesehatan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!